Hai guys ini hari kedua sekarang tuh mulai kerasa kayak ada yang perih-perih itu karena dia tuh udah kayak mengering gitu loh tuh udah kayak mau melupas gitu jadi ada beberapa bagian yang ada sedikit perih ini udah hari ketiga tuh lihat disini udah mulai kayak mengering dan mau melupas Hai guys ini udah hari keempat setelah aku treatment PRP ini beda banget sih sama treatment aku yang pertama kali dan ini bener-bener aku tuh bener luka tuh liat aku nggak tahu ini bakalan sampai kapan juga yang pasti luka tuh itu betul-betul menyiksa guys oh my god halo guys ini genap hari ke sepuluh setelah aku PRP atau hujan aku tuh stress banget kayaknya cuma hari sampai hari ketiga atau keempat gitu kan video ini ya Kenapa karena hasil dari hari ketiga sampai keempat itu kulit aku tetap sama sampai hari ke-10 ini ini aku baru aja tadi sore ketemu sama dokternya jadi aku mau konsultasi gitu karena kenapa kenapa sampai kulit aku kayak jadi kayak gini karena ini bukan kali pertama aku PRP nah akhirnya tadi aku ketemu dokternya dan dokternya langsung ngasih tindakan yang kita nyitir itu tadi yang bekas luka itu tuh diangkat kenapa itu nggak mengelupas-ngelupas bisa jadi karena aku kemarin nggak cuci muka selama 4 hari kata dokternya mencuci muka justru membantu pengelupasan dari kulit mati ini yang tadi bekas luka tadi ya sebelum itu aku mau ngasih tahu dulu kemarin kan muka aku tuh jadi kering banget dan kayak pecah-pecah gitu aku bantu obatin pakai Nutrimois ini Nutrimois CNI jadi itu membantu menenangkan sekaligus biar luka tuh nggak kering dan makin parah itu pokoknya ini sangat membantu ya guys nah lanjut lagi tadi pas yang di klinik tadi akhirnya dokter ngasih tindakan membersihkan bekas luka tadi kulit mati yang bekas luka itu hasilnya jadi kayak gini tuh udah mau gimana mau menyesal juga nggak ada gunanya kalau udah terjadi aku dikasih tadi obat minum sama anti iritasinya jadi kasih bekas yang merah-merah ini cuma selama tiga hari ini aku baru selesai cuci muka dan aku baru selesai minum obat dengan susah payah karena aku emang nggak bisa nolong obat sebenarnya aku next aku bakal ngolesin ini sebenarnya udah nggak luka sih halo guys jadi sekarang ini udah hari Rabu jadi kemarin aku terakhir ke kliniknya kan hari Senin jadi berarti ini udah Senin Sasa Rabu udah tiga hari dua setengah hari deh kita hitung dua setengah hari emm dan obat aku juga udah tinggal satu besok emm Hai ini wajah aku sekarang hai guys jadi sekarang itu udah tanggal 5 Desember jadi terakhir aku kemarin ke kliniknya itu tanggal emm tanggal 30 dan aku dikasih dua serum dan aku juga selingin pakai bio oil sama Nutri Moist ketika aku lagi nggak pakai dua serum ini maksudnya kan biasanya ini misalnya dipakai pagi nah siangnya aku baru timpa lagi sama bio oil dan Nutri Moist gitu pokoknya diserang-seling gitu pakenya dan sekarang kondisi wajah aku tuh kayak gini ini dia tuh dia tuh kayak kemarin tuh kan hitam dan sekarang itu jadi merah jadi disini aku niatnya bukan mau menyalahkan siapapun di video ini tapi cuma seandainya kalian juga ngalamin hal yang sama kayak aku biar lebih cepat ditanganin karena kemarin karena aku emang pas udah hari keempat apa kelima tuh perasaan aku tuh udah nggak enak udah bekasnya itu gitu retak-retak gitu dan itu ada darahnya kalau ada terlihat merah-merah gitu di daerah-daerah retak jadi itu udah pasti itu luka bukan luka karena PRP karena luka karena PRP nggak bakalan bikin kayak gitu guys luka PRP itu cuma ya nggak bakalan tinggalin bekas gitu tanda-tandanya nih kalau luka kalian itu retak tebal bekas lukanya terus mengelupas maksudnya tuh kayak retak-retak gitu dan ada merah-merah itu berarti berdarah dan itu udah pasti radang gitu loh dan pasti akan meninggalkan bekas nah kalau kalian mengalamin hal kayak gitu kalian langsung buruk-buru ke klinik hari itu kejadian besoknya aku langsung beli nutrimois untuk meredakan karena aku juga udah kemarin sih ngechat gitu ya bychat aja bilang kondisi wajah aku saat itu terus adminnya bilang bisa dikasih pelembab biar nggak kering gitu biar meredakan juga dan tunggu sampai mengelupas nah kalau misalnya udah kejadian kayak aku nggak usah deh nunggu langsung lupas langsung aja konsultasiin sama dokter kalian gitu langsung aja tanya biar segera diobatin gitu aku sih salahnya disitu sih kayaknya ya tapi nggak tahu juga sih karena udah terlanjur retak-retak juga kan gitu tapi ada baiknya langsung ditanganin gitu sama orang yang profesional kayak dokter kulit wajah kalian kemarin yang ngelakuin tindakan PRP aku sih ngerasa emang luka yang di daerah sini tuh emang terlalu dalem ya di kulit aku wajah aku yang lain tuh nggak masalah nggak apa-apa bahkan itu hasilnya bagus bagus banget sih hasil PRP nya cuma daerah di sini itu emang kayaknya buka dan radang gitu makanya ninggalin bekas kayak ini nah tapi untung dokternya baik banget dokternya juga bilang bakal obatin sampe sembuh gitu sampe ngebuk kulit aku normal lagi kayak semula tuh jadi kali lagi aku nggak memaksud nakut-nakutin ya karena sebenernya PRP itu emang menurut aku sih hasilnya tuh kerasa banget emang bagus cuma kebetulan apesnya di aku oh iya kata dokternya juga aku tunggu dulu sebulan baru ulang lagi kecek tapi sih ini menurut aku yang di sini-sini tuh udah lumayan sih ya di luar ini tuh masih hitam-hitam kan belum cepet ulang sih kalau misalnya ada saran tolong komen di bawah ya kalau punya pengalaman kayak aku juga jadi tujuan aku di sini cuma sharing jadi yaudah deh bye thank you for watching bye 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 bye